Selamat datang di channel youtube DC Indonesia Disini kalian akan menemukan konten cerita video komik pada DC komik Bagi teman-teman yang baru melihat video ini dan belum subscribe Ayolah subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi Dan kami pun tentunya akan terus memberikan hiburan kepada teman-teman tentang dunia DC komik Bagaimana? Setuju kan? Seperti yang Mimin sebutkan di video sebelumnya Kali ini DC Indonesia menceritakan cerita komik Detective Komik The Trial of Bad Woman Yang dirilis pada tanggal 28 Februari 2018 dengan jumlah 27 halaman Oke langsung saja ke ceritanya Pada halaman pertama dikisahkan pada saat tahun-tahun yang lalu Pada saat itu Bruce Wayne yang masih remaja menghadiri upacara pemakaman ibu Kane Yang bernama Gabrielle Kane Yang tewas di tangan teroris Ada Alfred juga di sana Dia berkomunikasi dengan ayahnya Kane yang bernama Jacob Kane Setelah acara pemakaman selesai Bruce dan Kane kecil pun berbincang Mereka berdua merasakan hal yang sama terhadap para pembunuh keluarga mereka Kate mengungkapkan idenya untuk memburu para teroris dan membunuhnya Kate Kane di hari itu berniat akan membalas dendam pasca kemaktian ibunya Ya baik Bruce dan Kane mereka kehilangan orang tuanya Kembali ke masa sekarang Kita mendapatkan kutipan ini dari Kate saat dia berdiri di atas kuburan ibunya Dia akan membalas dendam Dan teringat dengan Cassandra yang berduka akan kehilangan Clayface yang merobek simbol Bad Woman di kostumnya Selanjutnya di halaman berikutnya Kita ke Gotham Clock Tower Di sana ada Barbara alias Batgirl dan Nightwing alias Dick Grayson Kedua karakter ini tidak kelihatan selama Ark The Fall of Batman Baru kali ini muncul Mereka berdua sedang membahas apa yang sedang Batgirl pelajari Sebuah studi kasus mengenai insiden yang terjadi di antara Bat Family Setelah berdialog mereka pun pergi ke Bat Cave Kemudian kita diarahkan ke Wayne Manor Di kamarnya Damian Wayne atau Robin Ada Cassandra yang sedang bersedih dengan hati yang jengkel dia memasuki kamar Damian Damian tidak nyaman dengan kehadiran wanita satu ini Lalu mengusirnya keluar Cassandra yang sedang bad mood pun langsung menyerang Robin Tapi itu diselesaikan dengan baik oleh Red Robin Kemudian Alfred berbicara kepada Cassandra Bahwa dia selalu dalam pantauan Alfred demi menenangkan hatinya Kemudian di halaman berikutnya kita melihat Bat Family sedang berada di Bat Cave Ternyata sebelum itu Batman meminta rekan-rekannya untuk berkumpul di Bat Cave Selain Red Robin juga ada Nightwing atau Dick Grayson Robin Damian Wayne, Red Hood, Jason Todd, dan Batgirl Barbara Gordon Tujuannya adalah untuk membahas apa yang akan mereka lakukan terhadap Batwoman Pasca insiden dengan Clayface beberapa waktu yang lalu Batwoman sendiri sedang beraksi melawan penjahat di suatu tempat Sembari berkomunikasi dengan Lucas Lucas menyatakan bahwa ia dan Jane Paul tidak keberatan untuk bekerja sama dengan Batwoman Apabila ia memang memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan tim Batman Batwoman mengaku masih belum bisa memutuskannya Karena hingga sekarang ia masih terbayang-bayang wajah Cassandra yang tampak sangat berubah Semenjak meninggalnya Basil Kemudian kita kembali ke rapat internalnya para Bat Family di Bat Cave bersama Batman Pembukaan dimulai dari Red Robin Satu demi satu anggota pertemuan Batman mengungkapkan pendapat mereka mengenai insiden Batwoman Dan terjadilah dialog yang panjang diantara mereka semua Yang penting para Bat Family kali ini dengan serius membahas apa yang terjadi dalam pertemuan mereka Oke lanjut Dick menyampaikan dia menawarkan beberapa perspektif baru yang sebenarnya bisa diterima oleh Bat Family Dengan asumsi bahwa membunuh Clayface benar-benar satu-satunya pilihan yang tersisa untuk diambil Dick menyarankan bahwa jika seseorang harus melakukan hal yang mengerikan itu mungkin juga Kate Intinya dia menghindarkan orang lain dari keharusan melakukan panggilan yang sulit Panggilan sulit yang jika ada orang lain yang memperakarsainya akan mengguncang mereka sampai ke inti Tetapi baginya itu adalah sesuatu yang bisa dia jalani Jadi dia melakukannya tidak hanya untuk membantu Cassandra Tetapi juga untuk melestarikan pusat moral orang lain Dick juga menunjukkan bahwa jika dia melakukan hal seperti itu dia tidak akan dipenjara oleh Batman Tetapi juga harus menjalani penebusan yang serius sebelum dipercayai lagi Meskipun itu mungkin benar kita harus mengatakan bahwa Dick jauh lebih dekat dan lebih dipercaya oleh Batman ketimbang Kate Jadi bahkan jika Dick melakukan sesuatu seperti apa yang Kate lakukan Di sini kita harus membayangkan akan jauh lebih mudah bagi Dick untuk keluar dari lubang itu daripada yang akan dilakukan Kate Kemudian lagi jika Batman bisa memaafkan Jason dia pasti bisa memaafkan Kate Kemudian tanggapan Damian meski sama sekali tidak membantu sangat lucu dan benar-benar Damian untuk dikatakan Pernyataan Jason agak sulit dijabarkan Jelas dia ingin Kate tetap tinggal Tetapi alasan spesifik mengapa tidak semuanya menjadi jelas Banyak yang dia katakan adalah tentang dirinya dan hubungannya dengan Bruce dan group Tapi mungkin dia memperkirakan keadaannya pada Kate Dan berasumsi bahwa Kate masih ingin menjadi bagian dari group seperti yang dia miliki Yang kita anggap aneh adalah ketika dia mengatakan tentang Bruce yang memiliki ego yang terluka Dan bagaimana cobaan ini adalah dia membuat sedikit amarah Lihat, klub kelelawar memiliki aturan Ya, itu adalah peraturan Bruce Tetapi itu adalah klubnya Dan jika anda ingin menjadi bagian dari klub itu, anda tidak melanggar peraturan Barbara menjelaskan kebenaran dari masalah yang ada Dan itu cukup bagus Bagus karena menggambarkan betapa tajamnya dia menganalisi seluruh situasi Tetapi juga sekali lagi Gambarkan bagaimana Bruce menyimpan semua rahasia ini dari grup mereka Mereka selalu kesal dengannya ketika mereka mengetahui hal-hal yang dia lakukan Seperti bagaimana dia memanipulasi mereka sepanjang waktu Dan tidak memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi Dan ini adalah contoh klasik lain tentang dia mengendalikan semua orang tanpa mereka sadari Barbara membuat pernyataan penutup Walaupun kelihatan aneh Pada dasarnya dia mengatakan bahwa karena Kate dan Martha sama-sama Keynes Dan Kate ingin membunuh orang Mungkin Martha akan memiliki kerangka berpikir yang sama seperti Kate Dan ingin Bruce membunuh Wow, itu adalah big jumping Untuk berasumsi bahwa hanya karena dua orang berasal dari keluarga yang sama Itu berarti mereka cenderung berbagi pendapat yang sama tentang masalah seperti ini Bisa dimengerti bahwa Bruce ingin Kate ada Karena dia adalah satu-satunya ikatan hidup yang dia miliki dengan ibunya Tetapi gagasan bahwa Martha ingin Bruce menjadi pembunuh adalah gagasan gila yang bahkan didalilkan oleh Barbara Kemudian kita diarahkan ke Kate Kane Setelah mendatangi makam ibunya Kate menemui ayahnya dan menyatakan bahwa ia sudah memutuskan untuk bergabung dengan The Colony Dan cerita pun akan dimulai pada bagian Batman Eternal Teman-teman semua, dalam seri komik detektif komik era Rebirth ini Kisah semacam ini dapat kita temukan dalam karakter Clayface atau Basil Carlo Jika pada akhirnya harus berakhir dengan kematiannya Faktanya dalam dunia yang nyata kejadian serupa juga biasa terjadi Orang yang kita cap jelek terus saja kita bully Sementara tanpa kita ketahui, di belakang ia terus-terusan berusaha untuk memperbaiki dirinya Kalau DC Indonesia boleh bertanya Teman-teman bakal mendukung keputusan Batwoman atau tidak Di satu sisi kita pun berempati terhadap sosok Basil Carlo si Clayface Tapi di sisi lain kita merasa gemas, bin geram dengan aturan no killnya Batman Itu sebabnya arc Fall of the Batman ini bikin kita tidak bisa berkata apa-apa Tapi ini bukan hanya cerita untuk orang yang cenderung serebrali Karena masuknya beberapa anggota Batfamily berarti banyak layanan penggemar yang berpotensial juga Ada Dick Grayson, Barbara Gordon, Jason Todd, dan Damian Wayne Semuanya menghadiri pertemuan tersebut dan sebagian besar Tinion si penulis cerita melakukan keadilan yang cukup besar bagi setiap karakter Tentu ada kesalahan sesekali Tapi itu secara keseluruhan membuat kita menjadi senang dengan penggambaran karakter yang disajikan Tinion Bagaimana pendapat kalian mengenai video komik detektif komik Batman Fall of the Batman ini? Tulis ya di kolom komentar di bawah deskripsi video ini Dan jangan lupa share video ini dan tekan tombol sukanya Dan kita pun sudah berakhir di ujung video Tanpa penutup yang membosankan Salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia Terima kasih telah menonton!